Suling Pualam dan Raja Wali Terbang Jilid 1 Di bagian tengah Provinsi Kamsiok, ada sebuah gunung Liokfoasan Jalanan yang berliku-liku di gunung ini, merupakan sebuah jalan yang menghubungkan Provinsi Siamse dengan Provinsi Kamsiok Tidak jauh dari jalan ini, ada sebuah perkampungan, yang letaknya di tengah-tengah gunung, sehingga Kelihatannya angker sekali Perkampungan ini tidak banyak bangunannya, hanya ada beberapa puluh keluarga saja Di bagian luar perkampungan ditanami banyak pohon yang liu, di atas pintu gerbang terdapat empat huruf besar-besar yang bunyinya Bing Hang San Cheung Penduduk perkampungan ini bukannya kaum sastrawan atau petani, sebaliknya adalah beberapa orang gagah yang pernah menggetarkan dunia Kang Ou pada masa itu Mereka sejak mengasingkan diri di perkampungan ini, tidak pernah campur urusan dunia Kang Ou lagi, melainkan menuntut penghidupan yang tenteram dan damai Tapi siapanya bahwa perkampungan yang tenteram dan damai ini, dalam beberapa hari saja telah berubah menjadi medan pertempuran, malahan Mengakibatkan pergolakan hebat dalam dunia Kang Ou di kemudian harinya Orang gagah yang hidup mencil dalam perkampungan itu adalah tiga bersaudara Chu Kan, Kim He dan Kim Som Mereka ada murid-murid dari Siao Siang Tai Hiap Siang Kuan Hoa Di antara mereka bertiga, yang tertua adalah Kim He, kedua Chu Kan, dan paling muda adalah Kim Som Setelah Siang Kuan Hoa wafat, ketiga saudara dalam seperguruan itu lalu melanjutkan tindakan gurunya, di dalam dunia Kang Ou telah mendapat nama harum Kim He gelarnya si pendekar berjenggot, Chu Kang telapakan besi tapi yang paling cerdik dan paling tinggi ilmu silatnya adalah Kim Som Hingga mendapat gelar Kun Lun Siao Cukat Kim He tidak beristeri, Chu Kang beristerikan gadisnya Siang Kuan Hoa, ialah Siang Kuan Huiye Mereka cuma mempunyai seorang puteri, yang diberi nama Ling Chie Dalam usia tujuh tahun, Ling Chie telah diambil murid oleh Cheng Jie Sin Nye dari Cheng Xia Istri Kim Som adalah Li Hun Chu, yang di dalam kalangan Kang Ou terkenal dengan julukannya Dewi Tangan Ganas Mereka cuma mendapat satu putera, yang diberi nama Kim Tan Sejak kecil Kim Tan sudah kelihatan sangat pintar, maka orang tua atau paman-pamannya pada sangat suka ingin memberi didikan ilmu silat sebaik-baiknya Kim Som suami istri dalam kalangan Kang Ou belum pernah menemukan tandingan, sehingga pada 10 tahun yang lalu Mereka telah kena dibokong oleh musuh-musuhnya di Thaisan Jika tidak keburu ditolong oleh Sam Hier Tu Tiang, mungkin mereka akan celaka Dan atas anjuran Sam Hier Tu Tiang, tiga saudara itu lantas meninggalkan dunia Kang Ou, mereka pindah dari Sam Xiang, akhirnya menetap di pegunungan Liok Fo Asan Istri Chu Kan, Xiang Kuan Hui Yee, pindah ke Liok Fo Asan baru 4 tahun, mendadak mendapat penyakit rematik, separoh badannya tidak bisa bergerak, adatnya pun agak berubah, tidak suka dengan suara ribut-ribut Oleh karenanya, maka oleh Kim Som dan Kim Hee telah dibuatkan sebuah rumah lagi, yang letaknya hanya beberapa pal saja dari Bing Hang San Cheung, untuk Xiang Kuan Hui Yee dan suaminya tinggal Dua tahun kemudian, ketika Cheng Yee Sin Yee membawa Ling Chiee datang menyambangi, pernah memberi obat kepada Xiang Kuan Hui Yee, sebetulnya sudah akan sembuh, tapi karena kesalahan makan, penyakitnya kambuh kembali Pada satu hari, Kim Hei, Kim Som dan Li Hun Chu, sedang melatih Kim Tan di pekarangan Chu Kang datang sambil tertawa ia berkata, semalam aku mendapat impian yang sangat aneh, ada seekor harimau yang gigi dan kukunya telah terlepas dari pohon-pohon yang liu di sekitar Bing Hang San Cheung ini, kecuali sebatang yang masih tetap subur, yang lain-lainnya pada rontok Ketika aku terjaga, terdengar kentongan berbunyi tiga kali Menurut ramalan Nsomu, mungkin akan timbul malapetaka, maka ia perintah aku pagi-pagi kemari, untuk memberitahukan kepada kamu, supaya Lekas siap sedia menjaga segala kemungkinan Meski aku sendiri kurang percaya, tapi aku tidak ingin membuat ia kurang senang Sebelum Kim Som memberi jawaban, Li Hun Chu mendahului Sudah lama berdiam di pegunungan ini, aku pun sedang pikir-pikir mau bergerak, harap saja ramalan Nsomu ini jitu, baik juga untuk mencoba-coba ilmu silatku yang sudah sepuluh tahun tidak dipergunakan Sehabis berkata, sebelah tangannya diangkat, telapaknya diayunkan ke arah sebuah patokan kayu yang jauhnya tiga atau empat langkah kaki, dengan dibarengi suara krak patokan kayu itu terbelah Kim Som berkata sambil kerutkan alisnya, adik Chu mengapa adatnya masih seperti dulu-dulu Harap Jiko sampaikan kepada Nso, siyaute dalam beberapa hari ini pun agak kurang tenteram, di gunung ini mungkin akan terjadi apa-apa, tapi kita bertiga saudara juga bukannya bangsa lemah, perbuatan kita juga tidak ada yang melanggar hati nurani kita Jika betul-betul akan terjadi apa-apa sebaiknya kita berjaga-jaga, hanya Jiko yang tinggal agak memisah dengan kita, siyaute merasa sangat khawatir Chu Kang tertawa, aku sebetulnya tidak percaya segala omong kosong dari Nsomu, tapi jika siyaute sendiri juga beranggapan demikian, mungkin ada mempunyai alasan yang kuat Bagi aku sendiri, kamu tidak perlu khawatir Telapak besi dan senjata rahasiaku masih belum puntul, sekalipun Nsomu tidak bisa turun dari tempat tidurnya, tapi rasanya juga bukan semelarang orang bisa mendekati Lagi pula, di kalangan Kang Oh ada berapa orang yang berani melanggar kita Hanya Kim Tan, aku pikir dalam berapa hari ini jangan dibiarkan pergi jauh-jauh Tiga hari telah berlalu dengan tenang Tiga jago siaus yang itu semua mengira hanya impian belaka, hingga penjagaan agak kendor Hari itu, sudah dekat perayaan Tiong Chiu Semua orang dalam perkampungan itu sedang repot membuat kueh Tiong Chiu, sedang Kim Tan, karena dilarang keluar oleh orang tuanya, maka siang-siang sudah masuk tidur Kedua saudara Kim sedang main catur di bawah jendela Beberapa saat kemudian, Kim Hoi merasa agak kalut pikirannya, tidak dapat meneruskan permainannya, dan mengajak Kim Som jalan-jalan di luar pekarangan rumah Lee Hun Chiu setelah menyelesaikan pekerjaan dapur, lantas membaca buku di dalam kamar menunggu suaminya Mendadak terdengar suara orang lompat dari tembok pekarangan Hun Chiu kaget, ia melemparkan bukunya dan mendengarkan lebih jauh, tapi ternyata itu ada suara tindakan kaki suaminya, hanya rasanya agak tergesa-gesa Ia menduga ada terjadi sesuatu, dan betul saja, sebentar kemudian Kim Som telah muncul di hadapannya dengan wajah luar biasa Belum sempat Lee Hun Chiu membuka mulutnya, sudah didahului oleh suara seng suami, di mana adanya Tan Ji sekarang? Lee Hun Chiu bingung menghadapi sikap suaminya ini, ia cuma bisa menjawab, dia sedang tidur, dan apakah sebenarnya yang telah terjadi? Di mana toh aku sekarang? Kim Som tahu anaknya tidak kurang suatu apa, hatinya agak lega, tapi air matanya segera bercucuran, sambil mengelah napasia menuturkan kejadian-kejadian yang menimpah saudara-saudaranya Malam itu, menurut kehendak Kim Hei, berdua saudara itu berjalan-jalan di muka pekarangan, tanpa dirasa, mereka sudah sampai dekat kediamannya Chiu Kang Mendadak Kim Hei melihat sebuah bayangan orang berkelebat di dekat rumah Chiu Kang, segera berkata kepada Kim Som, kediaman JTE, rupa-rupanya ada orang jahat yang datang menyatroni, marilah kita pergi menolong Tidak menunggu jawaban adiknya, Kim Hei lantas melompat dari batu gunung Kim Som hanya merasakan mendesirnya angin gunung, cahaya rembulan karena tertutup awan, keadaan berubah menjadi remang-remang Ia juga sudah melihat bayangan orang itu, tapi karena tempat berdirinya berlainan arah dengan Kim Hei, hanya terlihat seolah-olah ada dua bayangan yang saling kejar di dekat kediaman Chiu Kang Ketika mendengar perkataan kakaknya, ia juga segera lari memburu, tapi karena terpisah dengan Kim Hei beberapa langkah jauhnya, hingga tidak dapat mengejar jejaknya Dan siapa nyena, bahwa terpaut beberapa langkah ini, telah membawa akibat hebat bagi tiga jago lyok fo'asan itu Kim Hei yang tiba lebih dulu, dapat lihat satu bayangan orang meloncat dari loteng rumah Chiu Kang, sekejap saja bayangan itu sudah lenyap, dan ternyata tidak ada orang yang mengejar Ia menduga pasti telah terjadi apa-apa atas diri Chiu Kang, maka tanpa pikir panjang lagi, dengan menggunakan ilmu mengentengi tubuh, ia melompat ke atas loteng Dan, selagi tubuhnya Kim Hei masih di tengah udara terbuka, dari loteng kembali meloncat satu bayangan orang yang sangat pesat, karena cuaca gelap satu sama lain tidak dapat mengenali Dan selagi dua bayangan saling beradu, orang dari loteng itu mengangkat tangan kanannya, menyusul mana terlihat enam buah benda berker depan menyamber ke arah dirinya Kim Hei tahu benda itu adalah senjata rahasia yang berupa paku, tapi karena badannya di udara dan jaraknya sangat dekat sekali, ia merasa susah mengelak, maka tidak ayal lagi Ia telah kerahkan seluruh tenaganya di telapakan tangannya, dan ditujukan ke arah dada penyerang tadi Bayangan yang menyerang dengan senjata rahasia tadi segera dapat mengenali suara dan keret pukulannya Kim Hei, tapi sudah tidak keburu menarik kembali senjata rahasianya, maka sesaat kemudian, dua bayangan rubuh berbareng di atas tanah Di saat itu pula, Kim Som pun tiba di tempat kejadian itu Kim Som yang ketinggalan beberapa langkah dari Kim Hei, maka dapat melihat dengan tegas bahwa bayangan yang lompat belakangan dari atas loteng itu adalah Chu Kang Tapi ia tidak mengira sama sekali bahwa saudara seperguruan itu telah menggunakan senjata rahasia yang sangat lihai, hingga ketika ia tiba di tempat kejadian itu hanya dapat menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan Kim Hei mukanya, dadanya dan sebagian badannya tertembus senjata rahasia paku itu, dan mati seketika itu juga Chu Kang di mulut dan hidungnya mengeluarkan banyak darah, mukanya sangat pucat Menyaksikan kejadian yang sangat tragis itu, Kim Som sekujur badannya dirasakan lemas, ia berdiri gemetar dan air matanya mengalir bercucuran, sepatah kata pun tidak dapat diucapkan Chu Kang membuka sepasang matanya, dengan suara lemah ia berkata, Semte, kita bertiga saudara, belum pernah berbuat apa-apa yang bertentangan dengan Liang Sim Siapanya nah hari ini telah mengalami nasib yang kejam serupa ini, aku telah berdosa membuat to aku mati di tanganku, kematianku tidak cukup untuk menebus dosaku ini, tapi sebelum ajalku tiba, baiklah aku jelaskan kepadamu segala kejadian tadi Pada malam yang naas bagi jago liok foasan itu, Chu Kang suami istri siang-siang sudah masuk tidur Dalam keadaan layap-layap, Chu Kang seperti mendengar suara tiupan benda yang aneh, ia segera membanguni istrinya, serta memesan supaya siap sedia Ia sendiri setelah dandan ringkas, lalu meloncat ke atas loteng, di atas loteng yang sangat tinggi itu ia mengintai keluar pekarangan Mendadak dapat melihat berkelebatnya satu bayangan orang di sela-sela pepohonan Tidak ayah lagi ia segera meloncat dan menubruk ke arah bayangan itu Tapi bayangan itu ternyata lebih sebat, sebelum Chu Kang dapat mencandak dirinya, sudah melesat ke udara untuk melarikan diri Chu Kang, terus mengejar, sekejap saja, dua bayangan itu lalu saling kejar, jauh di luar pekarangan Bayangan itu sudah menyelusup dalam rimba dan lenyap dari pemandangan Dalam mendongkolnya, Chu Kang mendadak sadar bahwa ia sudah terpancing oleh musuh Ia segera khawatirkan istrinya, meski siang-siang kean-hui cukup tinggi ilmu silatnya Tapi bagaimanapun juga, karena badannya tidak bisa bergerak, sudah tentu sukar sekali untuk mengadakan perlawanan Mengingat demikian, ia segera lari kembali Setelah tiba di kamar istrinya, ia menjadi kesima Seketika itu hatinya dirasakan remuk redam Di atas lantai ada menggeletak satu tubuh yang sudah jadi mayat Di samping tubuhnya ada satu bumbung yang terbikin dari kuningan Ternyata itu ada salah satu senjata rahasia yang ampuh Tidak kalah dengan senjata rahasianya yang berupa paku Waktu menengok istrinya, ia lihat seng istri duduk menyender di tempat tidurnya Sebilah senjata tajam yang menyerupai panah tangan bengkok telah menancap di badannya Mukanya pucat laksana mayat Istri itu menggapaikan tangannya Dengan suara sangat lemah Ia berkata, tadi kau telah tertipu oleh musuhmu Setelah kau keluar rumah Jahanam itu lalu menerobos masuk Untung selagi Hendak melepas senjata rahasianya kepadaku Aku sudah mendahului dengan ilmu pukulanku serangan menembus udara Hingga mati seketika itu juga Siapa tahu di luar jendela masih ada kawannya Selagi aku menyerang Jahanam itu Kawannya tadi telah menyerang aku dengan senjata rahasia beracun Sekarang aku merasa sudah tak ada harapan hidup Mungkin ini ada lebih baik daripada menderita penyakit yang sudah tidak bisa sembuh Hanya dirinya Ling Chie saja supaya kau suka menjaga sebaik-baiknya Dan lekaslah pindah ke Bing Hang San Cheung Bersama-sama To Ako dan Sam Tae Balaskan sakit hatiku ini Ia tidak dapat menyambung lagi perkataannya Karena setelah mencabut senjata panah yang menancap di badannya Lantas rubuh dan melepaskan napasnya yang penghabisan Chu Kang merasa sedih, gemas Maka seketika itu seolah-olah hilang ingatannya Ia mengira penjahat belum lari jauh Maka tanpa pikir panjang lagi ia segera enjot tubuhnya Dan melompat keluar dari jendela Mendadak lihat satu bayangan hitam melayang ke arahnya Tidak memikir lebih jauh Ia segera ayun tangannya dan senjata rahasianya yang sangat dasyat itu telah melesat Ketika ia dapat mengenali suara gentakannya Kim Hei Ternyata sudah terlambat Dan dengan demikian ia telah membunuh mati saudara seperguruannya sendiri Ia sendiri juga sudah terkena pukulannya Kim Hei yang terkenal hebatnya itu Hingga sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi Dalam sekejap mati Kim Som telah menyaksikan kera kematiannya Yang sangat mengerikan dari kedua saudaranya Maka seketika tidak dapat membuka mulut Lama ia berdiri menjubelek Baru sadar setelah mendengar suara ribut-ribut dari bujang-bujangnya Chu Kang yang pada memburu Maka ia segera perintahkan bujang-bujang itu mengangkat tubuhnya Chu Kang Setelah memeriksa sebentar tubuhnya kawanan penjahat yang binasa itu Ia segera lari pulang ke rumahnya untuk menemui istri dan anaknya Kim Som selagi menceritakan semua kejadian kepada istrinya Dalam pekarangannya mendadak seperti ada orang yang datang Ia segera siap sedia Tapi orang yang baru datang itu ternyata adalah Sim Hyam, kawan karibnya Dan kedatangannya justru untuk memberi kabar bahwa tiga momok dari Oopak Utara Dengan mengajak beberapa orang kosin akan menyatroni Lyok Fo'asan Untuk menuntut balas terhadap tiga persaudaraan itu Kawanan yang terdiri dari tujuh orang itu semuanya bukan orang Sembarangan, maka ia perlukan datang untuk memberi kabar lebih dulu Agar Kim Som dan saudara-saudaranya siap sedia Pada saat itu, baru Kim Som mengerti sebab-musababnya kematian kedua saudaranya Tidak tertahan lagi, kedua suami istri itu lantas mengalirkan air matu karena sedihnya Sim Hyam merasa heran lalu menanya Sem ko, Sem ko mengapa demikian? Apakah yang telah terjadi? Kim Som sambil mengelah napas panjang, menjawab Terima kasih atas kecintaanmu yang sangat besar ini Hyantek E Sayang kedatanganmu agak terlambat, sehingga sudah tidak bisa menemui Toa Ko dan Jieko suami istri lagi Mendengar jawaban itu, Sim Hyam kaget, segera menanyakan lebih jauh Dan oleh Kim Som telah diceritakan apa yang telah terjadi dengan kedua saudaranya tadi Saat itu, mendadak terdengar suara orang di atas tembok Siow Siang Sem Hyap diminta keluar sebentar untuk menjawab Kim Som yang sudah mulai tenang, segera mendekati pintu Dengan suara kerasia menanya, siapakah Tuan, harap suka memberitahu namamu Orang itu menjawab, aku yang rendah adalah Ko Ting Dengan membawa titah guruku Pui Lip, diperintah menyampaikan undangan kepada Siow Siang Sem Hyap dan Li Hun Chuli Hyap Supaya pada besok tengah malam suka datang di sebelah gunung ini untuk membuat perhitungan hutang lama Kim Som tertawa besar, oh Pak Sem Set, apa yang menjadikan heran, tolong sampaikan kepada gurumu Bahwa kita sekeluarga besok akan mengunjungi padanya dalam waktu yang tepat Setelah kembali ke ruangan dalam, Sim Hyam berkata, Sem Set kali ini dengan mengundang beberapa pembantu yang terkenal kosan dan kejam Rupa-rupanya sudah memperhitungkan masak-masak di pihak kita sekarang kekurangan pembantu Apalagi Toa Ko dan Jie Ko sudah tidak ada, ada lebih baik minta tempo untuk menunda Agar kita dapat ketika untuk mencari tenaga bantuan Mengapa Sem Ko buru-buru menerima baik undangannya? Bukankah terlalu tergesa-gesa? Kim Som tertawa, dengan matinya kedua saudaraku, hidup sendiri bagi kita suami istri sudah tidak ada artinya lagi Untuk pertemuan besok malam, dengan kepandayan yang ada pada kita berdua, tidak nanti mereka akan dapat berbuat sesuka hati secara mudah Sekalipun badan kita nanti akan hancur lebur, tidak nanti akan menyesal Apa perlunya meminta bantuan lain orang, yang berarti akan menyeret mereka ke dalam neraka? Dan lagi berapa gelintir adanya orang yang mempunyai hati mulia seperti Hien Pei Hanya Toa Ko tidak berumah tangga, kita berdua cuma mempunyai satu anak Tanjie Maka mau tidak mau, kita harus berdaya untuk menjaga agar keturunan keluarga Kim tidak akan terputus Tadi aku sengaja terkebur terhadap mereka, agar mereka menganggap bahwa kita belum mengetahui kekuatan mereka, dan tidak akan melakukan pengawasan lebih kuat lagi Hien Tei, kedatanganmu ini sangat kebetulan sekali, jiwanya Tanjie dan keturunan keluarga Kim aku serahkan di tanganmu Aku kira tentunya Hien Tei tidak akan menolak, sehabis berkata lantas menjura kepada Sim Hyam Sim Hyam buru-buru membalas menjura Dengan diam ia berpikir, sedianya aku akan membantu mereka di medan pertempuran Tapi perkataannya Kim Song juga ada benarnya, mati hidupnya Kim Tan, ada mempunyai hubungan erat dengan keturunan keluarga Kim Keadaan sekarang sudah tidak mungkin bisa menjamin keutuhan kedua-duanya, maka ia segera ambil putusan untuk menerima baik permintaannya Mereka lantas berdamai bagaimana caranya untuk menyingkirkan Tanjie, agar bisa sampai di tempat tujuannya dengan selamat Akhirnya diambil putusan, Tanjie dikirim ke tempat pamannya, dan diminta agar Seng Paman itu nanti suka pelihara serta mengajar ilmu silat, supaya di kemudian hari dapat menuntut balas Besok paginya, dengan bujukan halus, Tanjie diperintah ibunya supaya mengikuti Sim Hyam berguru kepada pamannya Dan setelah dipesan wanti-wanti, Hun Chu membekali tiga buah senjata rahasianya berupa mutiara yang pernah menggetarkan dunia Kang Ong di waktu mudanya Dan dipesan supaya jangan digunakan jika tidak sangat perlu sekali Kim Tan yang sudah berusia 15 tahun, meski dalam hatinya merasa agak heran dengan kejadian yang sangat mendadak itu Tapi tidak berani membantah kehendak ayah bundanya, maka lantas mengikuti Sim Hyam meninggalkan Bing Hang San Chung Sim Hyam dan Kim Tan menunggang kuda, setibanya di tempat yang berliku-liku, Sim Hyam hentikan kudanya Menurut, rencana semula, Sim Hyam akan menuju ke barat dengan melalui jalan yang sunyi, terus menuju ke kolan Tapi kini mendadak berubah pikirannya, dan mengajak Kim Tan menuju ke timur, ke Tiang An Kim Tan sejak tinggal di Bing Hang San Chung, meski usianya sudah menanjak dewasa, tapi belum pernah meninggalkan Gunung Lyok Fo Asan Sudah tentu sangat setuju ajakan Sim Hyam tersebut Sepanjang jalan Kim Tan menunjukkan sikap sangat girang Sim Hyam yang menyaksikan kesemuanya ini hatinya sangat pilu Ia sedang memikir-mikir dengan jalan bagaimana untuk memberitahukan kepada Kim Tan tentang peristiwa akan dihadapi oleh ayah bundanya Agar seng anak yang masih belum mengetahui apa-apa ini tidak terpukul hebat perasaannya Sebenarnya, Sim Hyam meski menerima baik permintaan Kim Som suami istri untuk menyingkirkan Kim Tan ke Gunung Go Die San Tapi ia masih belum percaya kalau Siow Siang Sem Hyam akan binasa di tangannya Sem Set Maka kini ia ingin mencari tempat pemondokan di dekat Gunung Lyok Fo Asan Untuk menunggu kabar bagaimana kesudahannya pertempuran yang dasyat itu Jika Kim Som terhindar dari Malapetaka, sudah tentu tidak menjadi persoalan Dan jika Sem Set yang menang untuk membasmi musuhnya sehingga pada akar-akarnya Sudah tentu akan mencari keturunannya Kim Som Tapi dari Gunung Lyok Fo Asan ini cuma ada tiga jalanan yang penting Jika Sem Set hendak mengejar, tentunya akan menempuh salah satu atau ketiga-tiganya jalanan itu Dan tidak akan mengira bahwa ia dan Kim Tan berani sembunyi di sekitar Gunung Lyok Fo Asan ini Dan setelah pihak pengejar nanti sudah berlalu jauh, baru meneruskan perjalanannya Sim Hyam setelah ambil keputusan demikian, maka lalu mengajak Kim Tan singgah di salah satu rumah penginapan di pedusunan di bawah kaki Gunung Lyok Fo Asan Heran, malam itu baik Sim Hyam maupun Kim Tan, dua-duanya tidak dapat tidur nyenyak, terutama Kim Tan Semalaman bulak-balik di atas pembaringan, dan hatinya selalu bergoncang keras, hingga terdengar berkeruyuknya ayam jago Ia buru-buru bangun dan menemui Sim Hyam lalu berkata, Tik Jilie baru kali ini keluar pintu, maka dalam hati selalu memikirkan ayah bunda saja, tadi malam tidak dapat tidur sama sekali Sim Hyam mendengarkan sambil berpikir, pertempuran di atas Lyok Fo Asan tentunya sudah berakhir, rasanya tidak ada gunanya untuk menyimpan rahasia lama-lama Ada baiknya lekas-lekas disampaikan kepada Kim Tan, supaya tidak terlalu menderita dalam hatinya, maka ia segera berkata, Hiantit, kau ada seorang anak yang cerdik, bakatmu pun baik, pelajaran bundanmu sudah mempunyai dasar yang kuat, segala urusan kiranya dapat menimbang sendiri secara sehat Kini pamanmu ada sesuatu yang hendak dituturkan kepadamu, harap kau jangan terlalu kaget, dan tabahkanlah hatimu Kim Tan yang sangat cerdas, segera dapat menebak beberapa bagian tentang urusan apa yang akan dituturkan oleh Seng Paman ini, maka ia segera menanyakan Dan Sim Hyam lalu menuturkan apa yang telah terjadi di Bin Hang San Cheung Sehabisnya mendengar, Kim Tan meminta kepada Sim Hyam supaya suka mengantarkan pulang ke Lyok Fo Asan, agar dapat menemani ayah bundanya bersama-sama hidup atau mati Meskipun bagaimana dibujuk oleh Sim Hyam, Kim Tan tidak menurut Akhirnya Sim Hyam hilang sabarnya, lalu dengan roman keren ia membentak, dan mengatakan Kim Tan tidak tahu selatan Mati hidupnya ayah bundanya belum mendapat kepastian, tapi biar bagaimana yang perlu ia harus menjaga dirinya Jika benar ayah bundanya sudah binasa di tangan musuh, ia sebagai anaknya harus berusaha untuk menuntut balas Jika dewasa ini ia akan menempur musuh, tidak bedanya seperti mengadu telur dengan batu, dan berarti mengorbankan jiwanya dengan sia-sia Kim Tan tidak bisa berbuat lain, maka bersama Sim Hyam lantas minta pertolongan penduduk lusun itu untuk mencari kabar di atas gunung Sampai tengah hari, mereka masih belum dapat kabar apa-apa Mendadak dari jurusan barat mendatangi dua penunggang kuda Kim Tan mengira orang yang mencari kabar telah kembali, segera hendak lari memapak Tapi Sim Hyam yang sudah banyak pengalamannya, lantas mengenali bahwa kedua orang Yang menunggang kuda itu bukannya orang dari golongan baik-baik Maka segera menarik tangan Kim Tan, dan diajak masuk ke rumah makan, minta Jongos menyediakan beberapa rupa makanan Kedua penunggang kuda itu ada orang-orang yang tinggi besar, masing-masing membawa sebilah golok besar Wajahnya menunjukkan sifatnya yang kasar, menandakan mukanya orang baik-baik Setibanya di depan rumah makan, satu orang yang jalan duluan segera melompat turun dari kudanya, sambil menenteng goloknya berjalan menuju ke pintu rumah makan Ia menengok sebentar dan berkata, J.E.T. sekarang sudah tengah hari, jika kita mengejar terus, mungkin tidak akan dapat tempat menginap Untung pemimpin kita suruh kita mengejar berpencaran, lagi pula tidak diberi batas tempo Rumah makan ini kelihatannya bersih, mari kita mampir makan dulu, baik juga kita menginap di sini sekalian, besok kita melanjutkan perjalanan lagi Yang lainnya menjawab, toh aku benar, kiranya pemimpin kita juga terlalu banyak pikiran, setan kecil itu sudah dibawa lari orang Sekarang mungkin sudah terbang jauh, tidak nanti berani sembunyi di dekat-dekat sini Ada baiknya kita nanti mengejar ketianan, agar tidak percuma perjalanan kita ini Mendengar percakapan kedua orang itu, diam-diam hatinya si Mahia mengeluh Pengejar sudah tiba di sini, terang sekali Kim Som sudah celaka di tangan musuhnya Ia khawatir Kim Tan tidak bisa menahan sabar, maka ia menekan dirinya Kim Tan supaya tidak bergerak Kedua orang itu sambil makan sambil mengobrol, dan akhirnya membicarakan pertempuran di Lyok Fo'asan Terdengar orang yang membawa golok itu berkata, orang-orang pada sohorkan kegagahannya Xiao Xiang Sam Hiap, ternyata tidak keliru Lihat saja hanya berdua suami istri, sudah bikin Sam Seth dan kawan-kawannya yang terdiri tidak kurang dari belasan orang-orang gagah kelas 1 dari dunia Kang Ou repot kalang kabut Xiao Cukat dengan sepasang kepalanya telah membinasakan dua lawannya, istrinya juga dapat melukai dua musuhnya Jika tidak menggunakan senjata rahasia, sukar juga rasanya dibinasakan Mendengar warta kematian kedua orang tuanya, Kim Tan lantas jatuh pingsan di pangkuan si Mahiam Seng Paman ini meski merasa sedih dan gemes, tapi masih tetap tenang Karena khawatir Kim Tan nanti terbitkan onar, maka ia totok urat gagunya, baru pelahan-lahan bikin sadar dirinya Sim Hiam dengan suara sabar memujuk Kim Tan supaya bersabar, setelah ia menganggukan kepalanya, lalu dibuka totokannya Pada saat itu, orang suruan Sim Hiam telah kembali, dan menceritakan apa yang ia dapat dengar tentang kejadian semalam Itu malam, setelah Kim Tan dan Sim Hiam berlalu, Kim Som dan istrinya lantas mengumpulkan semua orang-orangnya Dan setelah membereskan jenazah kedua saudara dan ensonya, memberitahukan apa yang akan terjadi atas dirinya Semua sawah dan harta bendanya dibagi-bagikan kepada semua pegawainya, dan pesan supaya mereka tidak perlu khawatirkan keselamatannya Karena pertempuran ini adalah soal balas dendam, musuh tidak nanti akan mencelakakan mereka Semua pegawainya merasa sedih, tapi tidak bisa berbuat suatu apa Setelah semua diatur beres, berdua suami istri lalu bersemedi, menunggu tibanya putri malam Ketika Seng waktu telah tiba, Kim Som dan istrinya sesudah makan minum puas, lalu berdandan ringkas, tidak lupa membekal senjatanya, pergi menemui musuh Setibanya di tempat yang telah dijanjikan, ternyata musuh-musuhnya sudah berkumpul Mereka adalah Pui Lip, Pui Tiao dan Pui Tao bertiga saudara, atau yang terkenal dengan julukannya Sem Set, tiga momol Melihat kedatangannya Kim Som suami istri, segera tertawa berkakakan, suaranya sangat seram kedengarannya Ia lantas angkat tangannya untuk memberi hormat kepada Kim Som suami istri Sio Siang Sem Hiap, benar-benar pegang kepercayaan, sepuluh tahun kita berpisahan, Sio Cukat dan Dewi Tangan Ganas ternyata masih tetap segar wajahnya Menandakan betapa tinggi ilmu dalam berdua saudara, tapi mengapa tidak kelihatan si jenggot dan telapakan besi? Apakah mereka tidak sudi memberi pengajaran kepada aku yang rendah ini? Kim Som tertawa dingin, to aku dan Jieko tidak gemar kedunia wian, tidak akan berebutan nama dan kehormatan Mereka bersama Jiezo sudah mendahului kita ke sorga ketujuh Saudara Pui barusan tertawanya telah mengagetkan para penghuni hutan ini, satu tanda berapa kekuatan ilmu dalam saudara Malam ini, kita suami istri hendak menyediakan kedua tulang-tulang bangkotan untuk membayar hutang Kabarnya saudara ada mengajak beberapa kawan untuk memberi bantuan, mengapa tidak suka mengajar kenal kepada kita berdua? Mendengar jawaban Kim Som, Pui Lip tercengang Tidak dinyana bahwa saudara Chu dan saudara Kim telah pergi mendahului kita, sungguh sayang Memang benar ada beberapa kawan dari sungai telaga yang kagum dengan kegagahanmu, maka mereka ingin berkenalan dengan saudara Ia menggapai tangannya, dari dalam gerombolan muncul beberapa orang Yang paling depan ada paderi yang romannya sangat jahat, badannya tinggi besar dan tangannya memegang senjata berupa sodokan Ia adalah paderi yang bergelar lohon yang menundukan naga Liao Cheng Di belakangnya ada tiga orang lagi, mereka adalah Toa Ko Sin Mo Kya Chiang Hoa Ho Kho Sin Mo Yap Ho Kedua orang ini merupakan kenalan lama bagi Kim Som, yang satu lagi adalah seorang yang tinggi langsing, tapi kelihatannya sangat gesit, belum dikenal oleh Kim Som Pui Lip lalu ajar kenal mereka, ternyata adalah seorang yang terkenal dalam angkatan Huyetian Yeo Go Kim Seng, yang lainnya adalah orang-orangnya Sam Set Kim Som matanya melirik ke arah Go Kim Seng yang pada pinggangnya kelihatan sebaris panah tangan, dan itu adalah senjata yang dipakai untuk membokong Jesu Nia Inilah orangnya yang menjadikan gara-gara kematiannya kedua saudaranya, demikian pikirnya Kim Seng anggap dalam pertempuran ini tidak akan menguntungkan pihaknya, maka ia berkeputusan membinasakan penjahat Shigo itu terlebih dahulu, untuk membalaskan sakit hatinya kedua saudaranya Sambil tertawa ia berkata kepada Pui Lip, kedatangannya saudara-saudara ini membuat berat pada diriku yang rendah ini, baiklah kita tidak perlu ayal-ayalan lagi, selagi rembulan sedang memancarkan sinarnya yang terang-benderang ini, marilah kita mulai Dengan saudara Pui dan lain-lainnya kita sudah saling kenal, hanya dengan saudara Go baru kali ini kita bertemu, maka, aku yang ingin mendapat pengajaran terlebih dahulu daripadanya, bagaimana saudara Go Kim Seng yang tadi malah berhasil membinasakan istrinya Chu Kang, dalam hati kecilnya menganggap cuma demikian saja kepandaian Sam Hiap Ia merasa berbesar hati, pula ingin pertontonkan kepandaiannya di hadapan umum, maka belum sempat Pui Lip menjawab, ia sudah melompat ke dalam kalangan Sekejap saja, keduanya sudah saling keprak Kim Seng ternyata sangat gesit, tenaga dalamnya pun lumayan Ia mengeluarkan ilmu pukulan 72 rupa pukulan jarak pendek Pukulannya cepat, gerak badannya sangat lincah hingga dapat melayani pukulannya Kim Seng, Sang Yang Liok Kiu Chiu dan Lokong Petit se-sampai-sampai 30 jurus lebih Kim Seng tidak menduga musuh ada demikian lihai, setelah 30 jurus dilewati, ia kehilangan sabarnya Mendadak ia berteriak nyaring Kedua lengannya dikibaskan, badannya mencelak setinggi 5 atau 6 tombak, hingga terapung di udara Sebentar badannya bergerak, tangannya dilonjurkan, secepat kilat ia menubruk Kim Seng Oh Pak Sam Set segera mengenali ilmu silat yang dimainkan oleh Kim Seng itu Dalam hatinya berpikir, kali ini Go Kim Seng akan celaka, tapi ia tidak mengerti mengapa Kim Seng terhadap musuh yang baru kenal telah menggunakan ilmu pukulan yang mematikan itu Cuma terlihat Kim Seng perlahan-lahan membalikan kedua telapak tangannya ke dadanya, jeriji tangannya dilekuk seperti gaotan Puli Lip mengerti jika Kim Seng membuka telapak tangannya, Kim Seng tentu tak akan terhindar dari kematian, tapi ia tidak keburu memberi pertolongan Go Kim Seng juga tahu bahaya, ia tidak berani keras lawan keras, dengan jumpalitan ia berdaya untuk menghindarkan serangan Ia mengira sudah terlepas dari bahaya, ketika hendak mengundurkan diri dari medan pertempuran untuk mengaku kalah, tapi baru saja ia berdiri, atau badannya Kim Seng seolah-olah membayangi Laksana angin puyuh, ujung jari tangannya Kim Seng sudah menempel di punggungnya Kim Seng Sambil tertawa dingin Kim Seng berkata, hutang jiwa tadi malam, tidakkah mau dibayar? Go Kim Seng cuma merasakan seperti terkena pukulan berat di belakang gegernya, lalu dari mulutnya menyemburkan darah hidup, badannya lantas jatuh tengkurep untuk tidak bangun lagi Terdengar suara ribut dalam rombongan Puli Lip Yak Ho yang mempunyai perhubungan rapat dengan Go Kim Seng segera mengeluarkan senjatanya yang berupa gelang emas Sambil menuding Kim Seng ia memaki kalang kabut, orang Shikim, percuma kau mempunyai gelar orang gagah Saudara Go ini tidak bermusuhan dengan kau, mengapa kau turunkan tangan jahat kepadanya? Kim Seng tidak meladani cacian itu, segera mengeluarkan pedangnya, untuk menempur lawannya Sepasang gelang emas Yak Ho didapat dari pinggir daerah Tibet Besarnya seperti mangkok, kalau diputarkan sinarnya gemerlapan, di tengah-tengah diukir kepala dan gigi harimau Merupakan senjata yang jarang terlihat di kalangan persilatan Yak Ho menggunakan senjatanya sudah lebih dari 30 tahun Kini dalam keadaan sangat murka, ia memutar senjatanya mengajak bertempur dengan Kim Seng Kim Seng meskipun memperlihatkan sikapnya yang sombong, tapi sedikit pun tidak berani memandang ringan musuhnya ini Sambil mengangkat pedangnya ia persilahkan Yak Ho membuka serangan Yak Ho menggeserkan badannya di tengah-tengah, gelang di tangan kirinya pura-pura disambarkan di depan mukanya Kim Seng Berbareng di tangan kanannya membuka serangan, mengarah ke tulang iga kirinya Kim Seng Kim Seng sambil tertawa dingin, dengan memutarkan pedangnya ia sambut serangan Yak Ho Yak Ho mengangkat kedua tangannya, sambil memutar badannya, ia arahkan gelang-gelangnya ke ujung pedang Kim Seng Kim Seng membiarkan senjatanya beradu, ia kerahkan tenaganya di tangan kanannya, badannya agak menjongkok sedikit Lalu menarik pedangnya dan laksana angin meniup daun kering disabetkan ke kakinya Yak Ho Ilmu pedang Kim Seng ini, perubahannya sangat cepat sekali, juga susah diduga oleh musuh, maka hampir saja Yak Ho celaka Untung ia mempunyai tenaga dalam yang sangat kuat, ia juga menarik kembali senjatanya Dengan menggunakan ilmu pukulan burung Garuda membuka sayap, ia membelah ke kanan dan ke kiri, sebentar terdengar beradunya senjata, masing-masing mundur setindak Kim Seng bertempur sambil berpikir, ia merasakan senjatanya yang luar biasa dari Yak Ho ini ternyata sangat hebat Tekanannya Jika tidak menggunakan ilmu silatnya yang tunggal, susah untuk mendapat kemenangan Ia segera merubah pukulannya, menggunakan ilmu silat yang ia ciptakan sendiri Sekejap saja, keadaan lantas berubah Kim Seng cuma terlihat badannya seolah-olah tidak berpisah dengan pedangnya Perubahan pukulannya sangat cepat, sepasang gelang Yak Ho segera terkurung rapat oleh sinar pedang Kim Seng Kawan-kawan Yak Ho yang menyaksikan gelagat kurang baik ini, terutama Kya Chiang Ho A, yang merasa khawatir keselamatan saudara seperguruannya itu Segera mendesak Oh Pak Seng Seng supaya lekas-lekas melaksanakan rencananya Dan ia sendiri hendak membantu turun tangan, tapi baru saja hendak melangkahkan kakinya, mendadak terdengar suara nyaring dan Yak Ho sudah terbabat oleh pedangnya Kim Seng Mula-mula, Yak Ho masih dapat bertahan beberapa puluh jurus, tapi setelah Kim Seng mainkan ilmu silatnya yang tunggal Yak Ho segera terdesak dan segera berdaya hendak mundur, tapi selalu tidak dapat ketika untuk meloloskan diri, dalam keadaan begini Ia segera ambil putusan nekat, kedua gelangnya digunakan sebagai senjata rahasia, dilontarkan ke arah muka Kim Seng Kim Seng yang tidak menduga Yak Ho berbuat demikian, buru-buru miringkan kepalanya untuk kasih lewat sepasang gelang itu Yak Ho melompat setinggi dua tumbak, hendak kembali ke barisan kawannya, tapi Kim Seng mana mau memberi ketika untuk dia melarikan diri Dengan cepat ia mencelat melampaui Yak Ho, kemudian membalikan diri dan mengayunkan pedangnya, maka tidak ampun lagi Badannya Yak Ho terbelah menjadi dua potong, jatuh dari udara Kim Seng badannya baru menginjak tanah, suara bentakan teriakan dan beradunya senjata tajam segera menyusul Karena momok yang kedua Pui Tiao, adatnya sangat berangasan Dalam sekejap saja ia menyaksikan kematian dua kawannya, tak dapat menahan sabar lagi Maka dengan mengeluarkan suara bentakan keras, ia lantas lompat menubruk Kim Seng Li Hun Chu yang sedari tadi berdiri di samping, mendadak dapat melihat Pui Tiao hendak membokong suaminya Maka mencabut pedang cingkong kiamnya, lalu melesat ke kalangan memapaki Pui Tiao Pui Tiao dengan senjata foan keampiknya beradu dengan pedangnya Li Hun Chu Kedua tangannya dirasakan sakit sekali, dengan tidak disengaja ia memandang Li Hun Chu Li Hun Chu yang selamanya tidak mau kenal Tata Kero merendahkan diri di medan pertempuran Segera menggerakkan pedangnya menusuk ke arah dadanya Pui Tiao Pui Tiao sangat murka, maka ia pun tidak sungkan-sungkan lagi, lantas melayani bertempur Sepuluh jurus telah lewat, Li Hun Chu mendadak melesat ke atas udara, kemudian memutar Tubuh kakinya mengikuti garis pet kua Pedangnya diputar, hingga sekejap saja cuma kelihatan gemerlapan sinar pedang mengurung dirinya Pui Tiao Pui Tiao meskipun orangnya sangat kasar, tapi ilmu silatnya ternyata sangat tinggi Setelah dapat tahu dirinya terkurung oleh sinar pedang Hun Chu, ia segera mengeluarkan seluruh kepandainya dengan tenang melayani Pui Tiao yang selama itu mengikuti jalannya pertempuran, sudah tahu bahwa kepandainya Kim Som Suami istri ternyata lebih tinggi daripada 10 tahun berselang, sedangkan di pihaknya sendiri, kecuali Seng Kaka Pui Lip, yang lainnya bukan tandingan Kim Som Selagi memikir hendak mengerahkan barisannya yang disembunyikan di sekitar hutan itu, keadaan di medan pertempuran sudah berubah sangat cepat, maka tak sempat memikir panjang lagi Dengan Pui Lip, berbareng mengerahkan tenaganya ditujukan ke arah Li Hun Chu Di lain pihak lantas memberi tanda kepada kawan-kawannya yang bersembunyi supaya segera bergerak Li Hun Chu meskipun ilmu pedangnya lebih tinggi setingkat dari suaminya, tapi lama sekali belum dapat menundukan musuhnya Ia lantas kertak gigi dan keluarkan seluruh kepandainya Pedangnya dengan hebat menusuk dan membabat kepada Pui Tiaw laksana angin puyuh Pui Tiaw terpaksa mencelat ke udara untuk mengelakkan tikaman pedang Dan selagi badannya masih terapung, Li Hun Chu membentak, tenaga dalamnya dikerahkan ke tangan kanan, pedangnya digetarkan Pui Tiaw merasakan seolah-olah ada puluhan ribu ujung pedang hendak menusuk dirinya yang tak mungkin dapat dialakan Li Hun Chu selagi hendak memetik hasisilnya, mendadak merasakan mendesirnya pukulan dari tenaga dalam Dengan tangan kiri ia memapaki serangan itu, tangan kanan mengayunkan pedangnya dan daun kupingnya Pui Tiaw terpapas sebelah Tapi Li Hun Chu sendiri pun merasakan terdesak oleh serangan tenaga dalam dari kedua saudara Pui, hingga terpental beberapa langkah Berbareng dengan itu, kawan-kawannya Pui Lip yang sembunyi dalam rimba, yaitu Cek Hang, Yew Tian He dan De Seng Yang semuanya terkenal sebagai jago senjata rahasia di kalangan Kang O, dengan berbareng melepaskan senjata rahasia masing-masing ke arah Kim Som Kim Som sedikit pun tidak kira bahwa musuhnya telah menggunakan akal keji dan serendah itu, tak sempat untuk mengelakkan diri lagi, maka akhirnya rubuh binasa Li Hun Chu menyaksikan kematian suaminya secara mengenaskan, hatinya pilu dan gemas, mendadak mengeluarkan suara nyaring, tangannya diayunkan Enam benda gemerlapan telah melesat ke arah rimba, kemudian dengan pedangnya ia membunuh dirinya sendiri Setelah Kim Som suami istri binasa, Pui Lip segera menggeledah Bing Hang San Cheung, dan mereka telah mengetahui bahwa Kim Tan sudah dibawa lari oleh kawannya Kim Som Ketiga saudara Pui itu lalu perintahkan orang-orangnya untuk mengejar ke arah tiga jurusan Mendengar ceritanya orang buruan ini, Sim Hyam dan Kim Tan merasakan seolah-olah bumi itu telah amblas Malam itu, kedua orang tinggi besar itu kebetulan menginap di sebelah kamarnya Sim Hyam dan Kim Tan Meskipun tahu ayah bundanya sudah binasa di tangan musuh, Kim Tan malah tidak begitu gelisah lagi Sim Hyam dapat menebak apa yang sedang dipikir oleh anak muda itu, maka berkali-kali ia memberi nasihat supaya tetap sabar Jangan menimbulkan onar, karena untuk membalas sakit hati orang tua, 10 tahun pun belum terlambat Malamnya, Kim Tan masuk tidur lebih pagi, tapi tidak dapat tidur enak Pada tengah malam, ia bangun dari pembaringan, sambil menyekal pedang Dengan endap-endap ia mencongkel pintu kamar kedua orangnya Pui Lip tadi Beberapa saat kemudian kedua orang tadi sudah menjadi mayat yang tidak berkepala Waktu Kim Tan kembali ke kamarnya ia lihat Sim Hyam sedang membereskan barang bekalannya Dengan tandas ia berkata pada Kim Tan, aku tidak hendak menghalangi maksudmu untuk melampiaskan sakit Tetapi kini rahasia sudah terbuka, jejak kita Sudah diketahui oleh musuh, maka tidak lama tentu mereka akan datang mengejar Kita harus segera tinggalkan tempat ini Mereka lalu melanjutkan perjalanannya dengan melalui gunung dan rimba Tapi karena kematiannya dua orang itu, akhirnya mereka dapat dicandak oleh Deseng, Pui Tiaw dan Yeu Tianhe Pada satu hari, mereka telah tiba di Chiong Lemsan, berdua lalu mendaki gunung itu dan mengasodip puncaknya Sim Hyam sehabis semedi, mendadak romannya berubah, karena lapat-lapat ia telah dapat tangkap suara orang mendatangi Ia lalu memesan kepada Kim Tan supaya bersembunyi di belakang batu besar Oh Pak Semsat sebentar mungkin akan tiba, maka sembunyilah di belakang batu besar itu Jangan sembarangan bergerak jika tidak ada perintahku Jika ada orang yang coba mendekati kau, seranglah dengan senjata rahasiamu Jangan beri ampun pada mereka Sambil mengeretek gigi Kim Tan menjawab, selain senjata rahasia panah tangan, Tit J masih dibekali ibu tiga butir senjata rahasia mutiara Biarlah mereka nanti rasakan ini Musuh sudah sampai di tengah gunung, berikan aku sebutir peluru mutiara itu, lekas sembunyi, bekerjalah melihat selatan Setelah menyerahkan sebutir peluru mutiara kepada Sim Hyam, Kim Tan lantas bersembunyi di belakang batu besar Dengan menggenggam pedang dan pisau terbangnya, Sim Hyam tetap berduduk dengan tenang menantikan kedatangannya musuh Sebentar kemudian, dengan beruntun tiga orang telah muncul di hadapannya Yang pertama adalah seorang bertubuh pendek dengan kepalanya yang sangat besar, usianya kurang lebih 50 tahun Di sebelah kanannya berdiri seorang yang seluruh badannya merah membara, matanya bundar besar, bebokongnya ada menggemblok sepasang roda Jit Goat Lun, seorang lagi yang berdiri sebelah kiri Ronannya sangat luar biasa, tubuhnya kurus, mukanya pucat, tidak ada darahnya, kuku tangannya panjang luar biasa Sim Hyam menyaksikan kedatangan ketiga orang ini, dalam hatinya agak berjekat Karena orang tua yang berbadan pendek dan berkepala besar itu adalah salah satu dari Oupak Sam Set, Pui Tiau Yang seluruh badannya merah membara itu adalah Liat Wee Sin Mo Yeu Tian Hei Dan yang tinggi kurus itu ialah penjahat dari Oupak Selatan yang sangat disegani oleh kedua golongan baik putih maupun hitam Yang nama dan gelarnya kebuang beracun deseng, karena seluruh badannya penuh racun Senjata satu-satunya ialah sepasang kuku yang panjang tapi beracun Siapa yang kena tercakar atau terbentur badannya jika tidak dapat obat pemunah racun yang manjur, susah tertolong jiwanya Menghadapi orang-orang yang luar biasa ini, diam-diam Sim Hyam berpikir, dengan satu lawan satu, mungkin masih dapat dilawan, tapi jika dikerubuti bertiga, tentunya tidak dapat bertahan lama Tapi ia tetap tenang, sambil tertawa ia berdiri Pui Tiau sambil menudingkan tangannya mementak, Sim Hyam, itu Kim Hei, Kim Som, Chu Kang dan Lee Hun Chu Dulu pernah membinasakan istriku dan mencelakakan keponakanku Kita orang-orang dari kalangan Kang O, selamanya harus tegas terhadap budi dan musuh Ada budi harus dibalas, ada permusuhan harus menuntut Kita bertiga saudara selama sepuluh tahun ini memperdalam ilmu silat kita Jauh-jauh kita datang ke Liok Fo'asan, perlunya adalah untuk menuntut balas Tak ada sangkut pautnya dengan kau, tapi mengapa kau hendak campur tangan? Sekarang aku hendak tanya padamu, di mana sekarang adanya keturunan si orang Shikim itu? Jika kau bersedia menyerahkan atau menunjukkan tempatnya, antara kita tidak ada apa-apa Tapi jika tidak, huh, ilmu pedang kau Kiam Ho'atmu, dalam sepuluh jurus tentu tak akan lolos dari tanganku Sim Hyam tertawa berkahkakan Tua bangka yang tidak tahu diri, itu perempuan Hinacung Gioklin yang pada berapa tahun yang lalu telah berbuat sangat memalukan kalangan Kang O Pada dirinya masih hutang 27 jiwa pemuda, di dunia dan di akhirat tak ada tempat untuknya, sehingga membuat murkanya Kim So So Dengan sebutir Ling Kong Chu, telah menyingkirkan salah satu biangkeladi kejahatan di daerah Sam Siang Dan keponakanmu keparat itu, lebih-lebih kejahatannya Kim To Ako dan Chu Tai Hiap masih untung cuma membuat buta kedua matanya, tidak taunya kamu bertiga saudara telah menuntut balas Yang lucu adalah kamu yang sudah merantau puluhan tahun di dunia persilatan, kali ini ternyata terpedaya dengan tipu muslihatku Kau tanya di mana adanya turunan Kim Apa salahnya ku beritahukan kepadamu, sekarang ini dia sudah berada di beberapa ribu pal jauhnya dari sini Meski kamu ada kepandayan, juga tak dapat mengejar, apalagi di sana ia berada pada Sam Hiya Chu Tiang yang masih pernah boku, kakak ibunya Kepandayan dan tenaga dalamnya, masih jauh lebih tinggi daripada kamu bertiga saudara Tanyakan dirimu sendiri, adakah kemampuan untuk melawan? Aku sendiri karena hendak menolong keturunan kawan, sudah tidak memikirkan jiwaku sendiri Kamu bertiga jika mau, bolehlah turun tangan berbareng Pui Tiang ternyata masih tetap tidak berubah sikapnya Tapi ketika mendengar disebutnya nama Sam Hiya Chu Tiang, mendadak alisnya dikerutkan, sambil tertawa dingin ia berkata Sim Hiam, tak perlu kau menggosok Menghadapi orang semacam kau, perlu apa mesti turun tangan berbareng? Dengan salah satu antara kita sudah cukup untuk antar jiwamu ke akhirat Sim Hiam tersenyum Tidak nyana kamu tua bangka ini masih mengerti kehormatan Aku sudah lama mendengar kabar tentang lihainya sepasang senjata roda dari Liatwe Sinmo ini Baiklah aku ingin coba-coba beberapa jurus Ye U Tian He yang ditantang lebih dulu oleh Sim Hiam, segera mencabut sepasang senjatanya dan maju menghampiri Sim Hiam Itu waktu, sepasang matanya deseng yang tajam, tidak hentinya menyapu keadaan di sekitarnya Waktu matanya ditujukan kepada batu besar tempas minyinya Kim Tan, mulutnya mesem Sim Hiam yang cerdik segera mengerti, maka dengan cepat ia lantas ambil keputusan nekat Ia segera cabut pedanggo kau kiamnya Itu waktu dari jauh terdengar suaranya burung Raja Wali Empat orang itu karena sedang pusatkan perhatiannya kepada lawan, maka tidak satu pun yang mendengar Sim Hiam mulai menyerang lawannya, di tangan kirinya menggenggam sebuah senjata rahasia mutiara Mutiara ini di dalamnya mengandung racun, jika sudah terlepas dari tangan, selaput kulit yang membungkus segera pecah dan racunnya berhamburan Siapa yang terkena akan meninggal seketika itu juga Mengapa Sim Hiam menunjuk Yew Tianhe? Sebabnya ialah dia itu merupakan musuh yang paling lemah di antara bertiga Hanya beberapa rupa senjata rahasianya sangat lihai, jika ia berhasil menyingkirkan dia lebih dulu tidak usah khawatir terbokong oleh senjata tersebut Terima kasih telah menonton!